Oke selamat pagi guys, kali ini kita berada di dalam kabin Ada siswa yang sedang mengikuti training Fresh HD 785 Dengan Mas Ari Rahmadani Sebelumnya ada basic mengemudi, nyupir Mas Ari? Siap tidak ada Belum, berarti masih fresh ya Memang sama sekali belum ada keterampilan untuk mengemudi Jadi guys ini bedanya ya, kita sebagai trainer dari HD 785 Trainer yang ada di tambang Untuk, jadi kalau di tambang Ini beda dengan mobil-mobil yang di jalan raya itu Kalau tempat pelatihan mengemudi Biasanya untuk remnya, footbrake-nya atau rem kakinya itu diparalel dengan disebelahnya untuk trainer-nya Jadi misal ada peserta yang melakukan kesalahan ya, telat ngerem Pelatihnya atau trenernya itu juga ikut ngerem ya, ikut membantu melakukan pengereman Atau koplingnya misal lupa nginjek kopling ya, dari peserta trainingnya Si trainer akan nginjek koplingnya karena koplingnya juga diparalel ya, rata-rata Tapi di trak-trak tambang, enggak ya, kita tidak melakukan, tidak diparalel untuk remnya Jadi ini salah satu tantangan bagi kita sebagai trainer untuk alat berat Apalagi saat ada siswa yang memang secara basic itu belum punya keahlian mengemudi Saat kita melakukan kegiatan training, khususnya yang memang dari benar-benar tanpa skill mengemudi Yang pertama kita harus memberikan contoh Ya, contoh terus habis itu ada gerakan dasar namanya Ada gerakan letter I, maju-mundur, lurus Kemudian ada gerakan zigzag Kemudian ada gerakan letter L, ataupun letter Y Dimatangkan dulu di area gerdas Ya, kalau sudah dapat 20 jam Baru nanti mereka kita lepas untuk ke lapangan Agar bisa, agar berani bersinggungan dengan alat yang lain Juga, kalau sudah di lapangan Tentu kondisi, ada kondisi jalan licin, penyiraman Jalan yang undulating, atau kondisi yang lain Nah, tapi sebelum ke sana Kita harus benar-benar memastikan Secara kompetensi dari siswa kita Itu siap untuk melakukan praktek lapangan Karena memang secara skill 90% untuk siswa fresh ini Banyak yang belum bisa mengemudi Oke, kita langsung saja kita ke gerakan dasar Untuk gerakan maju dan mundur Kita kasih contoh dulu ya Gerakan maju-mundurnya seperti apa Baru nanti mereka mencoba untuk prakteknya Oke, kita pakai dulu seatbeltnya Kemudian kita atur posisi duduk Oke, kita nyalakan engine-nya Jangan lupa menghidupkan klakson Perhatikan sekitar Kalau aman Baru hidupkan Oke, gunakan AC Lampunya Semuanya Dan budi Tutup kacanya Oke Yang pertama kita gerakan Yang mundur Karena ini posisinya Seperti ini Berarti kita mundur dulu Pastikan di sepion Kiri dan kanan Traficon dari depan sampai belakang Kelihatan semua Traficon di kiri Kelihatan di sepion kiri Yang kanan kelihatan di sepion kanan Artinya unit kita sudah lurus Contoh ini nih Kamu bisa lihat Kelihatan semua Siap Kelihatan Yang kiri juga kelihatan Siap Terus jarak Ban atau tire Dengan traficon Yang di kiri lebih jauh Tapi yang di kanan lebih rapat Artinya unit kita terlalu ke kanan Ya Berarti nanti kita steering ke kiri Untuk menghindari Traficon kanan Oke Mundur Kita klakson dulu Klakson 3 kali Rilis parking brake Masukkan si clever ke mundur Ini karena unitnya tadi sudah lurus Berarti motor steeringnya hanya nyimbangi saja Gak usah teron Guanya motor steering Sedernya Secukupnya saja Sambil dilihat sepion kanan dan kiri Garang Traficon yang terakhir Sampai traficon yang paling terakhir Kelihatan Dan sudah lihat Lepas dulu gasnya Tarik remnya Tarik netartiknya Sampai berhenti Baru tarik pole Nah terapkan Oke Kemudian kita gerakan maju Langsung dua kali Masukkan ke Enam Lepas Retabilnya Sekarang lihat down mirror Lihat traficon yang paling depan itu Dilihatan dengan Dilihatan dengan Dilihatan dengan Nah Sekini aja Set Nah Lepas Lepas 4 Dilihat Oke Sekarang kamu Di jurutnya Oke Sudah cukup Ya Kamu lihat Sepion kanan dan kiri Perhatikan Kelihatan semua Ya Oke Yuk kita gerakan mundur Tarik Retadornya dulu Tarik Retador Pol Rilis Parking break Ya Kelakson Tiga kali Ya Masukkan Shift lever ke mundur Ya Rilis Retadornya Ya Oke Sambil digas Lihat Sepion kanan dan kiri Kanannya dilihat Terus Perhatikan Terus Sambil digas lagi Digas lagi Ya Ya Kalau sudah lurus Dipertahankan Terus Ke kiri sedikit Ke kiri sedikit Ya Balas Terus Balas ke kanan Ke kanan Nah itu kan terlalu dekat dengan Ban kiri Ya Balas lagi ke kiri Biar lurus unitmu Terus Ini dia Ada trafikon Satu Terus 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 aja Terus Terus Sampai trafikon yang terakhir Kelihatan semua Ya Terus Terus Kelihatan semua Oke Lepas gasnya Tarik rem Tarik remnya Ya Oke Netral kan Ya Sekarang maju Kelakson dua kali Ya Maju Lepas Retardernya Maju Gas Ya Palang Handrail Depan kabinmu Itu bisa jadi patokan Ya Tuh Kalau itu Ya udah Gas Digas Ya Palang Handrail ini Kamu jadikan patokan Kurang lebih Tiga jari Dengan trafikon kiri Sambil digas Kiri sedikit Kiri sedikit Itu kan yang kiri terlalu jauh Yang kanan terlalu mepet Sambil digas Kamu gas Kamu puter-puter Staring saja Tapi gak digas Ya percuma neue Kori Terima Tem 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 ong Terima kasih.